Eh ente kadang-kadang ente Eh ente kadang-kadang ente Eh ente kadang-kadang ente Halo guys balik lagi bersama gue Dan tentunya kalian tak buat siapa pada kali ini Gue akan review BDSM Lo jangan berpikirannya dulu BDSM itu singkatan dari Blue Dragon Sang Master karena memang kan master Dari Warriors of the Sky ini Blue Dragon kan Dia itu leadernya gitu guys Dan disini gue pengen review dengan uniform terbaru Moon Temple Defender ya sebenernya sih bukan uniform terbaru Karena emang baru dapet uniform gitu maksud gue Dan disini gue pake CTP of Judgment Karena memang karakternya karakter elemental ya Dia karakter lightning damage gitu Dan disini juga gue itu bukan pake akun review Gue minjem akun temen gue Jadi lumayan lah buat startnya Disini piercenya 13% Dan attacknya sebenernya rendah sih Kalau menurut gue ya Kalau misalkan 42k gitu Tapi piercenya 13% Nah guys jadi disini nanti gue akan Bandingkan dengan Doctor Strange Damage dari Blue Dragon ini Buat di PVA gitu bagus atau enggak Sementara kan kalian tau Kalau karakter dari Blue Dragon ini Sekarang ini tuh kayak yang kepake Buat story mission requirement Ataupun memang untuk aliansi conquest meta gitu kan Dan selebihnya sih buat PVA damage ya mungkin hanya sekedar Shadowlands doang gitu Dan kalau emang dia itu udah sebanding dengan Doctor Strange Gue akan rekomendasikan Mungkin kalian akan bertanya Bang emang tolak ukur meta terbaru karakter dengan uniform terbarunya Ataupun karakter terbaru itu Itu disamakan dengan Doctor Strange Sebenernya enggak gitu Cuman tuh persoalannya Kalau misalkan buat WBL 0 aja gitu kan Yang mudah-mudah aja lah kita ngebahasnya gitu ya Kayak misalnya 0 gitu ya Itu tuh Doctor Strange tuh top Top meta nya gitu Buat bagian dari damage yang gitu kan Buat di WBL 0 gitu kan Sekarang ini Kalau misalkan memang karakter ini Dengan uniform terbarunya melampaui damage tersebut Ya akan bagus Karena kan juga Doctor Strange tuh beneran kepake gitu Hampir kepake di semua mode gitu Hampir ya Hampir kepake di semua mode Beneran bermanfaat banget Dan sangat-sangat ngebantu newbie gitu Doctor Strange gitu kan Kalau misalkan memang Blood Dragon ini bagus Gue akan rekomen sih kan Dan jadi itu tier 4 Yang emang diterapkan ke dia tuh Jadi kayak enggak sia-sia gitu lah Dan kepake gitu ya Sementara dia tuh Lies nya tuh Human Ya kan Terus juga Blastmail Ini tuh kayak kurang kepake banget Buat di abex juga kurang kepake Mungkin sih kalau misalkan kalian buat di squad battle Kalau misalkan yang bagus Yaudah jadi meta squad battle gitu guys Itu pun kalau tier 4 kali ya Dan disini langsung aja lah Gue pake leader dan juga support Gue males Lama-lama ntar gue akan compare dengan Doctor Strange Kalau emang misalkan bagus Gue akan rekomen sih kan tentunya Sebenernya kayak karakter-karakter Warriors of the Sky Kalau misalkan memang Dia itu karakter elemental ya Gue sih lebih rekomen sih kan Pake judgment ataupun rank aja ya Karena emang Karakter Warriors of the Sky itu Padang gak proc friendly gitu loh Gue sih ngeliat Kalau misalkan bagian dari skill awakernya Skill 6 nya ini Lebih bagus dari Sunbird Ya Jujur sih Jelas ada peningkatan deng-deng yang cukup signifikan Kalau dibandingkan tanpa uniform Tapi tuh Ini tuh masih kelas standar gitu Kalau buat WBL gue ngerasanya Gue tuh agak keselnya Apa coba Pertama animasinya kelamaan Damagenya tuh juga gak Gede gitu Di skill 6 nya Jadi kebanyakan gaya banget Aturan A pake kreatif gitu Megazordnya tuh Parah banget Tapi serius sih gue itu suka sama modeling karakternya ya Beneran cantik banget anjir Dan gue bener-bener kecewa banget Yang dimaksud clue dari Reddit itu tuh Yang nyebarin data tier 4 Emang beneran Blue Dragon anjir Yang nyebarin data tier 4 Yang nyebarin data tier 5 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 hadah ya mantap hai 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 okay guys ya enggak parah-parah banget sih, kalau gue bilang ini standar aja gitu bilang bagus enggak, dibilang jelek juga enggak damagenya gitu, standar aja lah jadi gue sebenarnya kurang rekomendasikan kalau misalnya level 70 ini kalian pake untuk dealer gitu karena emang kurang kepake lah kalau menurut gue dan ini di luar dari level 80 ataupun tier 4 karena memang gue juga belum coba, dan kalau memang nantinya level 80 nya itu bagus atau sekelas dengan Thor gitu ya buat ini di space, dan sementara kalian juga punya karakternya ya mungkin kalian bisa untuk meningkatkan karakter dari blood dragon, tapi kalau misalnya kalian yang gak punya karakternya gue rasa gak perlu jadi mungkin Thor aja yang udah jelas free to play friendly banget dan kalau emang apa namanya, level kayak tier 4 nya itu bagus gitu ya kan, ini kayak kepake gitu, jadi mereka tuh kayak gak sia-sia gitu menerapkan tier 4 kalau misalkan bagus, cuman sayangnya level 70 70 ini masih belum bisa untuk menandingi damage dari Dr.Strange ataupun Hawkei di WBL gitu, jadi masih bener-bener biasa aja, walaupun sebenarnya sih gak terlalu parah-parah juga gitu, masih standar jadi kalau misalkan level 70 nya dari ketiga uniform yang gue review udah jelas gue rekomendasikan untuk kalian itu up atau beli Miss Marvel ya dari semuanya nih, kesimpulannya gitu kan nah jadi kalau misalnya kalian itu mau maksimalin performa blue dragon ya terserah aja sih mau beli juga terserah sih tapi gue rekomendasikan kalau misalkan kalian itu kayak yang apa ya, minim kristal gitu kan terus juga minim material atau segala hal biar apa namanya, blue dragon ini di skip dulu aja gak apa-apa guys oke, semuanya dulu aja untuk review kali ini nanti gue bakal nge-reviewan lebih lanjut untuk level 80 nya, kalau misalkan bagus gue akan tingkatkan ke tier 4 kalau misalkan dari level 80 nya aja biasa aja gue males untuk tingkatkan ke tier 4 gitu lah kayak percuma gitu loh kayak gak kepake buat apa gitu kan demikian kayak gak bagus gitu oke semuanya dulu aja salam selamat menikmati sub indo by broth3rmax